Bapak jadi driver seharian Itu memang random aja tiba-tiba Ah, hari ini gue pengen jadi driver lah Atau itu memang udah di planning Buat apa sih Pak? Kalau Bapak bilang walk itu Saya lihat di Instagram Pak Sigit ya Katanya kan ingin ini Pengen terjun langsung lah Tapi kan sebenarnya Bapak gak perlu terjun langsung kan Bapak kan bisa pakai tim Bapak kan Tanya gitu Ini gimana situasi di lapangan kan Tanpa perlu Bapak seharian yang jadi driver dong Lalu apa yang Pak Sigit rasakan Selama jadi driver nih seharian nih Susah ya Selamat datang di Mers Room Kerja terus mati belakangan Bersama gue Andri Dan episode kali ini gue kedatangan Yang kemarin bikin keramaian Di sosial media dan jagat maya Karena Bapak yang satu ini Dia jadi driver Selama satu hari CEO dari Bluebird Pak Sigit Joko Sutono Apa kabar nih Pak? Kabar baik Mas Andri Wah thank you Pak Udah datang kesini Pak Awas sama terima kasih Hari ini datang kesini Jadi driver lagi gak Pak? Enggak kali ini saya disupirin Oh disupirin? Cuman gini Pak ya Mungkin ini juga Saya ini ya Mewakili para netizen ya Pertanyaan waktu itu kan Bapak jadi driver seharian Itu memang random aja Tiba-tiba Ah hari ini gue pengen jadi driver Atau itu memang udah di planning Bapak emang hari itu Memang mau Hanya beberapa orang aja yang tahu Kalau di planning Karena Pertama sekretaris saya Tapi gak tahu juga sebenarnya Sekretaris gak tahu? Karena saya cuman block aja kalender saya Saya block jadwal Udah full Supaya kalau gak kan Jadwal main masuk Jadwal meeting ya Kadang-kadang Karena saya mau pasti akan harian Jadi saya block tanggal tersebut Udah 2 minggu 3 minggu sebelumnya Karena nyari untuk Bebasin tanggal 1 itu Kadang-kadang susah Jadi saya cari hari kosong Mana udah Block dulu Habis ditanyain Pak ini bisa masuk gak? Gak bisa Pokoknya gak bisa dulu Tanggal itu kosongin dulu ya Sampai 2-3 hari sebelumnya 2 hari ya Kalau gak salah sebelumnya Saya bilang Tim operasi Karena saya masih juga tentatif Kalau ada urgent meeting Dan yang lainnya Saya terpaksa harus Cancel Tapi karena udah oke Tinggal mendekati 2 hari sebelumnya Ya sudah Saya komit Siapin Berarti mobil tuh udah disiapin juga Enggak Mobil disiapinnya pas malam aja Pas malam Besok saya mau jalan Oh besok ya pak Bagian pool persiapan Persiapan juga baru Sehari sebelumnya Dia kasih tau Kan mobil available ada Tinggal ambil aja mobil yang memang Siapin Tapi gak tau Kayaknya dibersih-bersihin dulu Semuanya Jadi gue bilang hari sebelumnya Nah cuman gini pak ya Setau saya ya Kalau jadi driver blue boat itu Kan panggilan gak cuman Yang hanya lewok Yang di pinggir jalan tuh Call center juga Aplikasi juga ada Berarti bapak waktu itu Juga didaftarkan Nama bapak sebagai driver tuh Iya driver Untuk bisa terima yang dari aplikasi Atau call center Karena itu kita satu sistem ya Masuk gitu Kalau ke pangkalan sih Pasti ya Masuk aja gitu Tapi kan mobil sebelum keluar Kan harus ada Ijin operasinya gitu ya Surat operasi Jadi ya Itu didaftarin Supaya di security Bisa di tag Mobil terlihat Keluar masuk gitu Nanti kan kalau Saya keluar Gak balik-balik Mobilnya kan ketahuan gitu Berarti sekretarisnya Bener-bener baru tau Hari H itu Hamin 1 lah Hamin 1 Oke Hamin 1 Hamin 2 lah Saya tidak tau Iya Tapi Buat apa sih pak Kalau bapak bilang Walk itu Saya lihat di instagram Pak Sigit ya Katanya kan ingin ini Pengen terjun langsung lah Iya kan Tapi kan sebenarnya Bapak gak perlu terjun langsung kan Bapak kan bisa Pakai tim bapak kan Tanya gitu Ini gimana situasi di lapangan kan Tanpa perlu bapak seharian Yang jadi driver dong Iya Kita di bluebird kan Memang sudah lama ya Saya kebetulan pengalaman juga sudah Cukup lama disana Hanya Yang saya lihat Mengetahui Mengerti itu berbeda dengan mengalami Gitu ya Jadi satu Jadi satu poin yang memang perlu didapat Adalah Mengalami sendiri Karena unsur yang didapat Pada saat hanya Mengerti problemnya Ataupun Tau lah ini Solusinya Tapi pada saat kita ngalamin Berbeda Suasananya Jadi itu yang jadi Motivasi Dan memang juga Untuk Lebih Tahu dan merasakan Apa yang memang Dilakukan ya Oleh driver Karena tadi Prinsipnya Merasakan sama Mengerti itu Berbeda Jauh lebih dalam Oke Ini Pertama kali kah Pak Sigit Jadi driver Atau dulu-dulu udah pernah Buat saya resmi Pertama kali Resmi ya Kalau bawa tes-tes Nyoba dan segala macam Udah Tes drive mobil Kalau belum jalan Mobil baru Saya coba dulu Oke loh Lalu apa yang Pak Sigit Rasakan selama Jadi driver Seharian Susah ya Susahnya gini Kan Kita berpikir ya Inilah Order nanti dapat disini Order rame disini Kita tahu Daerah rame Dan segala macam Tapi pada saat Kita mengalami Kita susahnya itu bingung Gue harus kemana ya Gitu Kita drop tamu ini Pikirannya kan langsung Harus segera mencari Yang lain gitu ya Kalau memang Aplikasinya belum masuk Kita pikir Masuk pangkalan kah Nah pada saat Kita diberikan Choices itu Kondisi itu Mengambil keputusannya Jadi sangat Situasional Nah Itu butuh pengalaman Makanya saya salut Sama pengundi saya Yang punya Pengalaman untuk Mengambil situasi order Yang mana yang mau diambil Ataupun mengarah ke pangkalan Ataupun Istilahnya kalau pengundi Melintir di jalan gitu Karena kan kita bisa dapat Juga di stop di jalan gitu Apakah berhenti saja disitu Nah itu butuh Apa Butuh jam terbang Untuk bisa sampai Mengerti dan Yakin dengan jalan Yang memang dipilih ya Ngambil order yang dimana Jadi ya Kesulitan pasti Rasanya ya Dialamin gitu Jadi kedua akhirnya Oke ya Pola pengambilan keputusan itu Enggak semudah yang kita Hanya bayangkan pikiran Kita kasih opsi Tapi untuk memilih opsi itu Gimana caranya gitu Iya Tapi saya penasaran Pak Bapak berarti kan Mulai jalan jam berapa tuh Jam 7 pagi ya 7 pagi Jam 7 jam lebih Berarti dari pangkalan Dimana waktu itu Oh dari pool Dari kantor pusat Dari pool kantor pusat Itu semua pada ngeliatin gitu Siap siap Jangan udah Saya jalan sendiri Nah waktu itu Pertama kali Bapak keluar Jam tujuan dari kantor pusat Itu Bapak Ke arah mana Pak? Nah itu kebetulan Pastinya nunggu nih Kalau lagi siapin Oke ya udah siap ya Beres semua Eh tiba-tiba masuk order Oh lewat apa nih? Aplikasi Masuk order ya sudah Saya jemput aja langsung tamunya Kebetulan tamunya juga Tamu pertama adalah Ya mungkin rejeki kali ya Dari depan pool langsung Jadi saya gak perlu pusing-pusing lagi Tapi kan itu kebetulan Saya dapet ya Banyak juga yang memang Harus muter dulu Nah kalau pikiran saya Pertama ya sudah Saya ke arah Kuningan Setiabudi Karena poolnya kan di Mampang ya Tapi karena sudah dapet Ya sudah Ambil aja langsung dari situ Oh itu berarti itu Penumpang pertama tuh Pak Betul Di antar kemana Pak? Kalau boleh tahu Ke Kuningan Oh Kuningan Menara apa gitu ya Di dekat Perkantoran Perkantoran lah ya Perkantoran Di dekat jembatan Oh Oke 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 Tapi abis itu Dapet langsung dapet atau gak Atau Bapak mesti Muter-muter dulu Nah abis itu Saya berhenti dulu Sebentar gak nyampe Saya puter ke belakang Di setiabudi gitu Terus Dapet order kedua Oke Dari apartemen Di sekitaran sana Ini apa nih Berhentiin atau Dari aplikasi Aplikasi lagi Habis itu Didrop di daerah Kuningan juga Muter-muter Situ lagi Lalu Dapet lagi yang berikutnya Dijemput di Apartemen juga Sekitaran situ Drop juga Ke perkantoran Jadi kalau pagi Memang banyak ya Untuk pakai ke kantor Nah setelah itu Agak mulai Muter-muter tuh Gitu Udah jam Berapa ya Jam Sembilanan lebih Kira-kira ya Ini Oh udah Udah selesai nih Kayaknya udah Saya mulai jalan Cari Sempat dapet juga Tamu drop di jalan Dari Sudirman Keluar dari Gedung gitu Terus langsung berjalan Masuk Nah disini kan Bapak juga bilang Ngangkut 6 orang Kelewat 2 orderan Itu 2 orderan apa tuh Dari aplikasi Karena Itu 6 orang Udah dapet gitu ya Pas 2 itu Aplikasi kan harus diambil ya Terus ya Saya lagi belok Belok mau masuk begini Aplikasinya masuk Ya Belum biasa aja Nggak ahli lagi Sambil belok Sambil ngambil gitu ya Ya kelewat gitu kan Waduh Habis itu Pas muter lagi Karena Eh muncul lagi yang lain gitu Mau diambil lagi Nggak keburu Udah lewat Makanya saya bilang Ya kelewat Kelewat tuh ordernya Gara-gara itu Ya makanya Harusnya saya bisa dapet Nah gara-gara itu Akhirnya saya Nongkrong lagi di pangkalan Masuk Jadi nggak Nggak ngambil order itulah Gira-gira Iya Iya Tapi penumpang tuh Tahu nggak Bapak tuh CEO-nya Bluebird Yang lagi jadi driver Bapak kan nge-post juga tuh Di Gay Story kan Iya Iya kan Pertama nggak tahu Yang pertama nggak tahu nih ya Semuanya tidak ada yang tahu Kecuali kalau saya jelaskan Oke Oke Gitu Tapi kenapa bisa rame Bapak tau nggak Kenapa jadi rame banget Sampai masuk berita Segala macem Saya juga nggak tahu Saya lagi nyetir Tiba-tiba Tiba-tiba dikali Saya tahu Pak lagi rame tuh Mana bisa lagi Lagi ngelak Lagi ngelak Sama pengemudi juga Gitu Ya udah Mana Handphone karena nyala terus kan juga Charger itu juga tuh Ketauan Oh ternyata Power charger yang di mobil itu Powernya agak kurang lah Gitu Waktu bisa jalan Baterai udah 70% 60% Slowing down Turun Pikiran juga kan Habis ya Jadi ya Nggak tahu Sebenarnya Berarti baru ngecek handphone Pas kapan tuh Pas yang di Kokas lah Kira-kira ya Pas lagi dengan Apa Dengan itu Pas sebelum mau jalan Dengan Pengemudi Apa Sebelum mengambil tamu Di Kokas ya Gitu Kira-kira Oh Lagi rame ya Sudah ada yang masukin Whatsapp Gitu kan Saya nungguin order gitu Nanti gak takut Dapat ordernya Jadi gak ngeliatin yang lain Pas lagi nunggu tadi Pas yang Posting pertama itu Jam 9 dan jam 10 Kan udah berhenti tuh Ngapain ya gue ya Gitu Makanya kan lagi bengong Ya sudahlah Kota aja lah dulu Gitu Gitu Jadi notification di handphone Selain nunggu orderan Dari aplikasi Bluebird Whatsapp sama social media Turahme juga dong Nah iya Itu yang bikin Baterai cepat habis Mungkin juga Mungkin juga itu Masuknya banyak Iya 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 Nah terus kan Mangkal-mangkal ya Pak ya Mangkal Saya lihat Di Pacific Place ya ada Terus Ada di Citos juga ya Itu kan Bareng driver lain tuh Itu mereka udah tau tuh Polo Pasigi tuh Yang jadi driver tuh Nah pada saat sudah masuk Pacific Place Masuk yang berikut-berikutnya Kayaknya karena sudah agak rame Yang dari kokas gitu ya Jadi begitu saya turun Langsung Orang melihat Tau gitu Oh ya Gitu Pengemudi Ya nyamperin Gitu Nyalamin Ya cicat lah akhirnya Bicara dengan pengemudi Di pangkalan yang berikutnya Iya Dapat curhat apa aja Pak Dari para driver Pasti pada curhat dong Nggak mungkin Nggak pada curhat nih Ya curhat-curhat sih Ada ya pasti banyak yang Perlu kita improve Tapi banyaknya Curhat yang memang Ada yang bersifat dia Belum tau Jadi oh Sosialisasi kurang nih Padahal programnya sudah ada Ada yang memang Oh Ada yang memang perlu saya fine tuning Gitu Oh ya benernya Ada yang memang Policy nggak make sense Gitu kan Di sisi kita make sense Di sisi Mereka ngeliatnya sudut pandangnya Oh ya begitu Gitu Tapi Itu bukan sesuatu Policy yang Maksudnya kita nggak pernah denger Tapi mendengarkan langsung Dan saya tanya Problemnya apa Gitu Oh dia menyebutkan problem Yang common sense Menurut saya ya Jadi Ya oke That's real problem Yang mereka punya And then ya Kita Sebagai Yang bisa membuat policy Kita juga harus pikirkan Untuk menjawab Common sense itu Bagaimana gitu kan Belum tentu semuanya Bisa kita Selesaikan dalam satu Aturan gitu ya Gitu Kira-kira Kalau saya sih Pak ya Kalau boleh kasih masukan Sebagai pengguna bluebird juga nih Pak Kalau menurut saya sih Parfum Mobil tuh Boleh diseragamin Pak Nah itu Itu juga Susah juga Gitu Karena selera penggudi juga Kadang-kadang banyak Betul Tapi Pak gini Pak Kalau mungkin gini Kadang-kadang Kalau ada yang pakai Yang wangi-wanginya jeruk tuh I hear that I hear that Tapi kalau misalnya diseragamin gitu Wanginya At least Ya mungkin ada merek tertentu Yang wanginya gak terlalu nusuk Tapi enak lah Ya mungkin tuh Lebih ini kali ya Pak Soalnya kalau Wangi yang jeruk itu Mabok juga Soalnya Enaknya wangi apa ya Kopi enak ya Wangi kopi Kita cari kopi Vanila gitu Wangi-wangi enak tuh Wanginya gak terlalu nusuk Soalnya Mungkin kayaknya Yang gak gampang Jualan jeruk gitu ya Kali ya Yang paling banyak Availablenya ya Stoknya jadi ngambilnya Soalnya jeruk Cantilnya di AC Oke oke Nanti kita coba cari ya Saya pikir itu Keluhan yang cukup Banyak ya Mudah-mudahan kita bisa Siapkan wangi kopi Itu enak tuh Kalau kopi Gak perlu kopinya Tapi kan Gak perlu Jadi Nanti jadi kayak ini Starling lagi Jangan-jangan Karena gini Pak Kalau saya sebagai Pengguna taksi bluebird ya Kalau saya kan Ekspektasi saya Ketika saya masuk Kedalam mobilnya Saya mendapatkan Servis Kebersihan Yang Sama gitu Di standar yang sama Ya itu yang saya Expect sih Pak Dan mostly sih Memang saya dapetin Hal yang memang Sesuai ekspektasi saya Paling cuma itu doang ya sih Magido Parfum Terima kasih Terima kasih Ya kayaknya memang Masukan dari Apa yang saya baca juga Dan kita dengar semuanya Dan terlihat ya Parfum Termasuk hal yang sangat Apa ya Sangat sensitif ya Karena hidung ya Dan kenyamanan di dalam ya Dalam perjalanan itu Soalnya kan sudah ditutup AC kan Wah itu sih Lumayan juga Kalau perjalanan jauh Lebih baik tidak bau sama sekali Daripada bau jeruk ya Benar Benar Kadang-kadang gitu Iya Lalu ada story ini Pak Sepertinya meeting board Besok bakal lama Itu kenapa Pak Meeting board bakal lama Emang ada apa nih Pak Ya Kan beberapa Sore saya kasih Masukkan ini Problem ini Ini coba Jadi daripada Daripada saya catetin Satu-satu Ya saya kirimin Ini ada isu ini 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 Tolong nanti disiapkan Ya oke Mungkin saya pikir Ya mereka belum jawab juga Apakah mereka memang Akhirnya sudah jawab Dan yang lainnya Ya perasaan aja Karena oh oke Mau dikumpulin nih Gitu ya Ya biasanya kan Diskusinya panjang Gitu kan Tapi Ya gitu aja sih Pikirannya Iya Bukan akhirnya Apa bakal Benar lama Gak tau juga Karena mereka belum jawab Saya gak tau juga Udah malam gitu kan Soalnya Kalau di twitter Pada bercandaan Wah kayaknya nih Tim Blubat besok Bakal ini nih Kebat kebit Membuat knitting Bakal lama nih Apa nih Yang kasih meme Sampai ini Udah pada Apa namanya itu Keringetan gitu Iya Iya Tapi aman berarti ya So far apa ya Alhamdulillah aman Aman ya Karena Saya sudah update beberapa Begitu Dan pada saat Memang lagi Apa Lagi Berhenti gitu kan Ada yang nanya Nah setelah itu Udah mulai agak Kurangan Saya bisa mulai reply Sebagian Menjawab di grup Saya gitu ya Oke terus ya Akhirnya ya Mereka sudah Dapat And Apa Dapat Message nya Dan poin-poin apa Dan memang Bukan sesuatu hal yang Maksudnya Completely new Dan Sesuatu yang sangat Berbeda Begitu ya Tapi poin yang memang Didapat adalah Mengeskalasi Apa yang memang menjadi Afirmasi kita Dua harus kita jalankan Perbaikan ini harus Percepat Oh ternyata ada Perbaikan improvement Yang ada disini Gitu Ya most of them Sudah cukup Apa Banyak ya Diberikan masukan Tapi Saya penasaran gini Pak Untuk sebuah Korporasi besar Seperti Bluebird ya Hal yang Bapak lakukan Jadi driver Untuk mendengar Dan merasakan Langsung Lalu juga kan Waktu pas Jaman-jaman Ini ya Ada Ini lah ya Ada bentrokan Kuat-kuat Sama taksi online Bluebird juga cepat banget Bertransformasi Saya penasaran gini loh Pak Sebagai sebuah korporasi besar Itu kan kadang-kadang Untuk mengambil keputusan Kan gak Kadang gak cepat ya Tapi Kenapa Bluebird Itu bisa secepat itu sih Pak Dan bisa Seresponsif itu Gitu Ya Gak gampang memang ya Tapi Kalau dilihat Memang pertama itu Untuk bisa cepat Berespons Itu bisa ada dua Kalau saya lihat Pertama dari memang Kemampuan kita Mengesekusi Tapi juga ada Kemampuan lain Kemampuan hati Kemampuan berpikir Perasaan Yang memang bisa Membuat hasil itu Juga bisa lebih Baik Jadi Ya Dua hal itu Harus kita Gunakan bersamaan Untuk bisa Melakukan inovasi Jadi bukan hanya Eksekusi yang cepat Ini pokoknya beres Tapi soulnya Dimana Dalam kita lakukan itu Nah Pada saat kita sudah Dapat intinya itu Perbaikan itu Itu bisa akan lebih Ataupun inovasi itu Akan bisa lebih Apa ya Lebih Lebih mengena Langsung Gak berulang-ulang Dan memang lebih Baik Dijalankannya Karena memang kita Tahu esensinya Dan Dalam di Bluebird sendiri Kan memang kita Sering Sudah Sudah dari Lima Sebuah tahun yang lalu Pertama yang terakhir Itu kan Kena disurpsi Tadi ya Jadi ya itu Membuat pola pikir kita Ya memang Ya harus bisa Lakukan banyak hal Dan sebelum-sebelumnya Juga kita Termasuk yang Industri yang sering Terdisrupsi juga Punya kompetitor Itu kan Dari perizinan Dari sisi produk Dan yang lainnya Jadi Gak pernah kita Melihat sesuatu itu Sendiri Jadi harusnya Memang Dilatih lah ya Dari dua sisi itu Tapi begini pak Kebiasaan seperti ini Kan gak dateng Serta-merta dong Ini Dibangun dari Jaman Bu Joko Waktu itu Awal-awal Mendirikan Bluebird Iya Betul Bluebird itu berdiri Tahun 72 Dari pertama Berdiri 72 aja Konsepnya sudah inovasi Tapi Zaman dulu Zaman inovasi fisik ya Gitu Dari Mobil Taksi yang gak punya argo Nah Bluebird merupakan Perusahaan Perusahaan taksi pertama Yang punya argo Ya kalau dulu kan Argonnya argo mulut gitu Sekarang ada argo Argo meter gitu Nah itu Ya kalau Prosesnya inovasi Karena ini Memerupakan Salah satu langkah Untuk memberikan pelayanan Pakai AC Ganti mobil yang lebih baik Ada produk yang lain Ya itu terus berjalan Buat pemesanan Melalui SMS Buat pemesanan Call center Komputerisasi Perbaikan-perbaikan Di hal-hal yang lain Ya itu adalah Tujuannya untuk Inovasi Untuk memperbaiki Pelayanan Dari dulu ya Itu aja yang memang Yang sering dilakukannya Cuma memang Kalau kita bicara Dari tahun 70 80 90 Iterasi dan tantangan Teknologi Lebih lambat ya Siklusnya dibanding Dengan yang Sekarang ini Mas Andri Ini kan kayaknya Setahun dua tahunnya Udah ketinggalan Bahkan mungkin Mungkin 6 bulan Nggak make sense lagi Harus diganti lagi Kalau dulu kan Mungkin 5 tahun Oh masih bertahan 10 tahun ya Masih oke Iya Bener Dan tadi Pak Sigit juga Cerita ya Hari ini Ada launch Produk baru Katanya Ya kita baru Selamatan lah Untuk Suatu Layanan kita Yang Bisa Membantu Masyarakat Untuk menyelesaikan Beberapa problemnya Kan kita Bluebird itu Melihat Kami bisa memberikan Layanan Perawatan mobil Ataupun penjualan mobil Yang memang lebih Pengalaman kita ya Jadi kita coba Extend itu Ke masyarakat Ke pelanggan kita Ataupun ke Yang umum Untuk bisa ya Mendapatkan pelayanan Yang biasa Bluebird Lakukan di internal Kan kita punya Banyak mobil Jadi ya Harus bisa Ngerawat mobil Dan kita Apa Bukalah layanan itu Oke Jadi ini masyarakat Siapapun bisa nih ya Akses ya Buat ini layanan Ya Masih kecil-kecil lah Masih coba Masih kecil-kecil Ya Tapi bisa lah Pak Ya coba dulu lah Gitu Nah kalau pas dikit Mimpin Ini ya Mimpin Bluebird Mimpin tim kan Dengan jumlah sebanyak Ini Pak ya Ya itu Gimana cara Ngatur sih Pak Dengan size Yang begitu besar Ya kalau saya kan Levelnya Mungkin dulu pernah Startup Tapi startup kan Paling cuman Belasan Ya kan Levelnya udah beda Pak Itu gimana Pak Kalau memimpin Tim size-nya segede itu Karena kan Banyak kepala Banyak pendapat juga Dan juga banyak challenge-nya Belum lagi Makin kebawah itu Kan jumlahnya juga Makin banyak Gimana Pak Ini Ada Banyak ya pasti Pertama Kalau perusahaan sendiri Harus punya Visi Misi Dan purpose Itu satu Itu sebagai Haluan Kalau saya bilang Kompasnya ya Habis itu baru Strateginya untuk Menjalankan Dan memang Eksekusinya Nah itu Apa Butuh Butuh Waktu Dan usaha Untuk menyamakan Gak mudah Belum tentu Semuanya akan Mengerti Tapi dengan Iterasi Dan strategi Yang dipertahankan Ya Lama-lama akan Mengerti gitu Karena orang dibilangin Kita mau ke A gitu Kenapa sih harus ke A gitu Pelan-pelan Oh ini mulainya kesini Ini kesini Kesini Akhirnya mulai Mulai mengerti dengan hasil Dan itu harus juga Didorong dengan seluruh Manajemen Tapi Yang penting adalah Bukan masalah Tadi halnya itu Kalau saya bilang Itu masalah Mekaniknya ya Punya ini Tapi kalau hatinya Gak disitu Berat ya Jadi tugas yang harus Diberikan Memang harus ada hatinya Jadi harus Fit in culture Dengan orang yang masuk Misalnya nih ya Untuk misalnya Kita berinovasi Dengan teknologi Masuk Banyak kan Programmer Analis Dan segala macam Ya dia program Kamu suruh buat ABC ya dia buat aja Tapi dia gak bisa Merasakan apa yang terjadi Apa program dia buat Dipengemudi Sulitnya gimana Dan segala macam Itu juga kita Encourage Beberapa developer Kita pun juga Memang Nyetir Tahu problem Oh jadi Field test Oh ya ternyata Begini ya And they feel it Once they feel it They will do By themselves Ya benar Karena personal Feeling Personal touch itu Emang gak bisa Boong ya Ya nadi Merasakan Sama mengetahui Beda Mengetahui ya Saya tahu Memang ada problemnya Di sini Tapi merasakan Ternyata begini ya Karena they feel it Jadi itu the power of field Yang memang Bisa Menyatukan sama Untuk purpose kita Menarik Menarik Menariknya gini Kayak tadi saya bilang Ini untuk korporasi besar Gak gampang Gak gampang Tapi Ya memang Ya harus diusahain Dijalanin aja Memang Habis caranya gimana Ya kan memang harus Ada beberapa Ada beberapa Metode ya gitu Leadership style Dan segala macam Jadi saya pikir Satu hal yang memang Kita dorong adalah Human connection ya Gimana caranya Memang orang itu Merasakan dan problem Yang terjadi Karena kita sangat Sangat Relate terhadap Layanan ke manusia Jadi Itulah yang kita coba Samakan persepsinya Apakah leadership Style Pak Sigit ini Memang lebih ke People person ya Saya gak tahu ya Gitu Tapi Saya just the way I am Saya melihat Memang Ada Beberapa hal Saya punya strong point Ada Weakness point Tapi Sebenarnya Kalau dibilang People person Temen saya juga Gak banyak Jadi Saya just Attaching to Seseorang yang memang Close friend Masuk begitu ya Jadi Mungkin saya gak bisa Melihat Leadership style saya Harus orang lain Yang memberikan Dan Gak tahu dia Mungkin dia bilang Ah Kayak gini Tapi kalau Berarti gini Pak Selain Ini ya Sebagai CEO Bluebird Yang ngurusin Bluebird Bapak Sehari-hari Kegiatan apa sih Pak Kalau saya baca-baca Bapak suka ini ya Suka sepedaan Ya itu udah dari dulu Suka scuba juga Scuba diver juga Iya Itu Waduh Licensenya banyak nih Pak Ini saya dapat dari internet aja nih Pak Maka saya mau konfirmasi nih Advanced open water Deep dive Right dive Night dive Waduh Berarti malam-malam gini ya Diving ya Pak Iya Gak tahu nyari apa itu Itu dari kapan Pak Udah Hampir 8-10 tahun terakhir ya Begitu Itu juga Begini kan Saya punya anak-anak Dua ya gitu ya Anak-anak Gen Z dan millennial Begitu ya Saya gak ngerti Saya banyak belajar juga Dari mereka gitu Oh Punya ini dong Kayaknya mereka untuk Mendapatkan sesuatu itu Achievement itu Penting gitu Buat mereka Ya sudah ya Saya ikut juga Kebetulan Saya dan keluarga Juga suka alam Jadi ya memang Sepeda gunung Dan menyelam Itu juga termasuk Hobi sama-sama Ya udahlah Untuk aman Akhirnya kita ambil juga Sertifikasi Sertifikasi Ya mereka ngeliat temennya Eh gue punya ini Ya sudah ambil lah Buat saya ngeliat dia Punya achievement sesuatu Yang memang Apa ya Saya bilang Produktif ya Karena itu juga Untuk keamanan Dan dia juga mengerti ya Ilmunya Ya oke Saya encourage Saya memang ambil aja Kita ambil bareng Ambil aja diambil bareng Gara-gara anak buat ini ya Ya Gara-gara anak sama juga pengen juga Pengen juga Bisa diving kemana Pak Ya Indonesia banyak ya Raja Ampat Terus Labuan Bajo Manado Pelok Seribu Tapi memang paling bagus Indonesia Timur Wakatobi Begitu Ya Yang keren-keren lah Itu juga termasuk Apa salah satu Kenapa mau jadi diving Ini Indonesia Alam bawah lautnya indah banget Tapi orang Indonesia juga Dikit banget ya Yang diving Kalau ke tempat sana Isinya ya Bule-bule Boleh-bule Gitu Jadi ya Oke Kita aja jalanin gitu Dan happy juga sih Iya Mau ikut diving juga Jadi gak ada license sih Pak Kayaknya masih ambil Harus Ini Belajar kan Belajar Belajar dulu kan Kayak kursus gitu Ambil teori Ambil praktek Ambil tes Oh gitu Menarik Menarik Karena gini ya Selalu orang bilang Indonesia Timur tuh indah Segala macem Temen mungkin Kalau saya lihat Salah satu faktor Kenapa orang akhirnya Masih lebih memilih keluar negeri Tiket pesawatnya mahal Pak Iya kan Lebih mahal ke Indonesia Timur Kadang-kadang Malah ke Daripada keluar negeri kan Iya Begini memang kan Kalau saya nangkepnya Ya keluar negeri mahal Keluar negeri tiketnya murah Belanjanya mahal kan Ya hotel Kalau disini kan Makanya kita makan Nasi kuning Di kapal Gitu kan Iya sih Menarik Menarik Ya ini hobinya Tidak umum Soalnya Pak Diving Kalau sepedaan Wah banyak lah orang sekarang Sepedaan Pak Ya Kemarin saya juga Lihat di G-Story Barunya sepedaan dimana Oh itu Daerah Sukabumi Oh Sukabumi Daerah Sukabumi Udah sempet lama Tidak sepedaan Akhirnya sepedaan lah Sama teman-teman Oh gitu Daerah Sukabumi Ya Sukabumi ya Iya Cidahu Cidahu Oke Oke Iya Banyak daerah yang memang Harus bisa dilewatin sama sepeda kan Sepeda itu membawa Istilahnya katanya begini kan Sepeda itu membawa ke tempat kamu Yang belum pernah kamu tuju gitu Oh Ini yang bawa sepeda gitu Iya Karena kalau enggak kita gak mungkin jalan ke tempat itu kan Iya Karena kita punya sepeda Jadi kita ya terpaksa jalan ke situ Iya Oke Oke Hobinya menarik ya Sepedaan dan ini ya Diving Diving sebenarnya sih Yang ini Yang gokil sih Nah pas sedikit kan follow e-commerce ya Tadi kan saya sempet ngobrol juga sebentar Iya Dari kapan pak Follow pak Setahun lebih ya Setahun lebih Satu tahun lebih Satu tahun Tadi juga kita sempet ngobrol Kalau bapak follow e-commerce tuh Karena memang pengen ini juga kan Selain perkembangan tech lah Update-update dunia tech Bapak juga pengen ngeliat tentang Sisi lain ya Itu manusianya juga Katanya Betul Apalagi kita sering dianggap Akun toksik pak Si manusia apa nih Bapak lihat dari e-commerce nih Mungkin apa manusia itu Sama menghasilkan toksik gitu ya Kalau saya melihat begini Di apa Yang Di akun e-commerce ya Itu banyak interaksi Antara Manusia Ada permintaan Ada request Ada harapan Ada kejadian Yang memang sudut pandangnya Bisa dilihat dari hal yang lain Saya banyak belajar dari Dari posting-postingan yang ada Oh iya ada orang komplain mengenai ini Oh ada kejadian seperti ini Oh ada action korporasi yang seperti ini Terlepas dari industri nya apa Karena namanya manajemen Namanya human connection Itu saya anggap Universal Jadi kalau ada sesuatu dilakukan oleh korporasi ini Dan efeknya seperti ini Kita perlu belajar Oh iya apa yang perlu kita jaga Supaya Itu bisa kita improve Ataupun jangan-jangan Itu kejadian juga Di perusahaan saya Di perusahaan Blubet Jadi Ada gak ya Karena kan belum tentu semuanya ngomong Belum tentu semuanya juga bisa Sampai gitu informasinya Jadi dengan hal seperti itu Informasi dari bawah ke atas Yang memang secara Umum masuk dari manajemen Dari employee Masuk dalam hal meeting-meeting Dan masukan Tapi juga bisa cross check problem Ini ada isunya enggak Ini bagaimana ngeceknya Ya Ya intinya belajarlah melihat dari Interaksi yang terjadi Baik toxic atau enggak Ya Ya mudah-mudahan Gak kejadian di perusahaannya gitu kan Jadi dicegah dulu toxicnya Iya Tapi yang lucu ini Pak ya Kan berapa kali juga ini kan Dari tim marketingnya Suka bagi-bagi voucher Blubet nih Ke Mersfam nih ya Itu banyak yang pakai loh Pak Oh gitu ya Segini Saya kan di sisi dimana Banyak ini ya Konten tentang dunia tech ya Tapi ternyata Ya mungkin bagi sebagian orang Blubet masih dianggap Perusahaan konvensional kan ya Taksi konvensional ya Tapi ternyata Orang-orang tech ini Banyak yang pakai Pak Ya karena dia butuh transportasi Karena butuh transportasi juga Dan transportasinya yang itu tadi Mungkin saya juga sebagai seorang pengguna ya Yang kita tahu Kita expect ketika kita pakai Servisnya ya Sama gitu kan Bukannya expectnya tiba-tiba Drivernya Ngedumel marah-marah Ya Ya itu Apa Human connectionnya ya Itu prioritas kita Di sisi Layanan Bagaimana pengembudinya Memberikan layanan itu Jadi prioritas sih Iya Menarik sekali Pak Banyak ya Banyak yang pakai Pak Pocer Blubet tuh banyak banget Yang pakai kita juga kaget Wih gila ini berapa kali Soal kita Ada tiga kali kali ya Tiga kali tuh Tiga kali kurang lebih ya Iya Tiga ya Tiga kali Ya itu kreatifnya tim Tim marketing Kudos Mantap Nah kalau sekarang Bapak ngeliat nih ya Kan kalau Mungkin buat sebagian orang kan Akun e-commerce ini Besar di Instagram lah ya Kita dikenal sebagai akun meme Kita dikenal juga Ya karena suka sepil-sepilan Makanya kan ada sebagian orang Bilang kita toxic ya Pak ya Tapi 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 tadi kita juga sempat ngobrol di depan Pak ya Kita pengen Ini ya Pengen kita gedein lagi Pengen kita jadi sebuah Entertainment This is for entertainment business Pak Bapak ngeliat gimana Pak Kalau Bapak misalnya sebagai seorang entrepreneur nih Seorang pengusaha nih Ngeliat akun e-commerce nih Mau dibawa kemana nih Pak Kalau Bapak misalnya ingin charge di e-commerce nih Kalau dalam bisnis ya Apapun ya Mau digital Mau Konvensional Mau media Dan yang lainnya Itu Pertama Kita harus Understand dulu Pelanggan mana Yang memang menjadi audiens kita Dan bagaimana kita Mendelivernya Nah habis itu Baru kita bisa juga Melihat Kita mau menyasar Pelanggan yang mana Jadi kalau tadi Mas Andri nanya Mau ke Apa Dikembangkan ke yang lain Strong point kita Yang dimana Itu satu Apa yang kita deliver Valuenya Kepanggara Kalau saya contohkan dalam Bluebird ya Valuenya pelayanan Jadi apapun yang memang Relay terhadap itu Itu menjadi core nya Nah kalau dalam hal ini Valuenya apa Apakah informasi Apakah fun nya Apakah helpfulness nya Dan yang lainnya Karena kalau Korea itu Tetap dipegang Delivery channel apapun Menurut saya ya Tapi Kan saya gak ngerti juga nih Industri e-commerce Dan saya juga tanya kan kemarin Ekonnya kok kucing Ya Saya yakin banyak lah yang nanya Itu udah sering saya jawab Nah saya gak tau apakah Memang itu menjadi Suatu strong point Yang memang Bisa di stretch ya Kalau di Bluebird Namanya asset monetization Kita punya aset Yang memang sudah Solid Gimana kita bisa monetize Itu menjadi Di extend Menjadi suatu layanan Yang lebih Berguna ya Buat value nya And of the day Bring in value to Customer Itu pasti akan Lebih baik Buat Perusahaan Oke Saya tanya ini Siapa tau Bapak tertarik Jadi angel investor E-commerce Siapa tau Bapak pengen terjun Ke dunia lain Pengen coba-coba Siapa tau Menarik juga Kita sampai ada Lukisan Meong Lisa Ini bukan Mona Lisa Saya baru notice Ini meongnya Saya sering nonton Tapi saya gak perhatiin Kucingnya Saya lihatin Omongannya aja Ini meong Lisa Kita namanya Bukan Mona Lisa Apa meong lagi Oh ini Ini kucing 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 Oke nih Ini biasa Ini kucing Kegemukan Kelebihan berat badan Ya gitu pak Ya inilah ya Pada dasarnya sih Memang Kita juga masih Ini lagi coba-coba juga Tapi harapannya Semoga sih kita Karena gini Kita merasa Orang-orang tuh Jadi punya rasa Belong to E-commerce juga pak Ya Mereka merasa Kita bisa Diandelin juga Somehow Tapi juga Kadang-kadang Requestnya suka Lucu-lucu sih Kayak misalnya Wifi mati Nanyanya ke kita Itu mungkin tadi Satu poin E-commerce Dianggap Helpfulnessnya Cukup tinggi Iya pak Tapi kalau Wifi mati Kita gimana nolongnya Wifi mati Kita gimana nolongnya Jadi kadang-kadang Kita jadi kayak Customer service juga Akhirnya Banyak request-request Aneh soalnya Mungkin bisa jadi Customer service Yang berbayar nanti Boleh juga Customer service Yang berbayar Menangani Yang pentingnya Menangani Tim saya Jangan sampai Wifi mati Komplennya ke e-commerce Komplennya ke saya Iya lah Ngapain komplen ke kita Tapi Wifi itu memang penting Saya juga dapat Masukan itu Ini pak Lambat pak Ya Biasalah Saya pikir itu Pasti Happening Beberapa ya Zaman sekarang Kalau Orang itu ya Mungkin keluar rumah Lebih butuh Handphone dan internet Pak Dompet Masih gak pusing Sekarang Handphone Nama internet Yang penting sekarang Terus sekarang Bapak Akun Udah centang biru Instagram Iya Itu disuruh Ada pak Masukin Ya sudah Masukin Keren pak Bisa flexing Centang biru Emang bedanya apa sih Lebih Lebih keren aja Lebih keren Alhamdulillah Biasa kalau misalnya Ada postingan siapa Bapak kalau komen Postingan bapak Nongolnya di atas Oh gitu Pantesan punya e-commerce Muncul terus di atas ya Kok kita gak centang biru pak Tapi mungkin karena terlalu sering Saya juga ngeliat Jadi muncul terus Kita sering Engage Seperti pak Akun ya pak Habis ini ada planning apa lagi pak Buat Bluebird Atau mungkin bapak sendiri Mungkin mau jadi driver lagi Gapan pak Kejutan gitu Tiba-tiba Gak ngomong nih Kalau kemarin Bapak bilang kan Bapak ngeblok nih Atau tanggal Bapak gak ngomong Tiba-tiba jadi driver Belum nanti Tujuan Tujuan saya Kan untuk Mengerti problem apa Yang memang Nah saya akan coba melihat Problem di sisi mana Yang saya mau coba rasakan Ada beberapa masukan Yang memang saya Dengar Tapi saya pikir Turun ke lapangan Ataupun juga mendapatkan input Langsung di lapangan Bisa dilakukan banyak cara Salah satunya memang Mengemudi Itu karena paling Tapi yang pasti sih kayaknya Ya hal itu gak cukup Dilakukan sendiri gitu Karena eksposur yang saya dapat Problemnya cuma simple Kebetulan Yang dapat ya di sini Kota lain belum Di perkenaran lain belum Banyak gitu Karena problemnya berbeda-beda Gitu Jadi ya Mudah-mudahan Tugas saya gak terlalu berat Karena sebagian problemnya Sudah bisa diselesaikan Begitu ya Tapi kalau Itu diperlukan Dan itu saya rasa Hal yang memang Bisa dijalankan Dalam waktu Dekat ini Ini gak masalah Iya Luar biasa Pak Sigit Belumat beruntung lah Punya CEO Seperti Pak Sigit Gak banyak Pak Soalnya CEO yang kayak gitu Pak Kalau pengalaman Kita juga Banyak dapat curhat-curhatan Banyak CEO Setara-apanya Masih muda-muda Gak mau terjun Pak Gitu ya Iya Taunya cuman Tahu doang Tapi gak merasakan Itu aja sih memang Poinnya Tahu Tapi tidak merasakan Gak benar-benar bisa Painnya tuh Pain poinnya tuh Dimana tuh Gak tau ya Akhirnya kan Iya Kayak Kalau mungkin konteksnya saya Selama ini podcast pun Yang ngundang Masih tetap saya Yang ngundang Misalnya konteks Pak Sigit Langsung gitu Masih tetap saya Itu gak tenggelam tuh Kemana Iya Kalau Untungnya Bapak bacanya Iya Kebiasaannya memang Dilihatin apa sih Karena saya Curiosity-nya cukup Oke Tinggi Jadi Apa komen Ada komen yang masuk Bagus gitu Baca tuh banyak Gitu ya Terus Mana komen yang bisa Saya implementasi Mana komen yang bisa Saya respon Mana komen yang memang Oh ya ini Just for fun Gitu ya Tapi saya kemarin Ngundang Bapak kan Saya chat lumayan panjang Gitu ya Ngundangnya lumayan panjang Gitu ya Tapi Bapak bacanya juga Akhirnya Dan akhirnya Pak Sigit udah kesini Dan dia udah cerita tuh Tentang Cerita dia Menjadi seorang Driver selama satu hari Dan mendapat banyak Ini ya input-input baru Dan merasakan sendiri Pak itu poinnya Ya luar biasa Oke Thank you banget Pak Buat Pak Sigitnya sekali lagi Buat ceritanya Pak Buat insightnya Buat sharing-sharingnya Pak Thank you banget Kita se Mersfam juga Saya yakin nih Yang nonton nih juga Terutama ini ya Para founder dan CEO Startup tuh Belajaran dari Pak Sigit lah Merasakan itu Jauh juga penting Jangan hanya mengetahui doang Itu poinnya Oke kita close Untuk Mersroom episode kali ini Saya Andri Dan Pak Sigit Dari Blubat Mohon pamit Kita jumpa lagi di Mersroom episode berikutnya Bye Thank you Thank you thank you Thank you Terima kasih.